di cenggong jauh lah oh dari china langsung dari china jauh lau jeng jauh haaah jauh lau piong chao haaah tunggu mas bahasa jeng jauh lah itu apa sih bahasa preman lah bahasa preman preman nya di hongkong oh dari hongkong temen ya mas dari hongkong langsung kesini nih demi buat ada bahasa sebentar lagi datang tunggu aja tunggu tunggu oh langsung datang ya haaah 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 haaaah haaah iya lewat sini mas Itu bisa bahasa Indonesia Tadi yang telepon siapa ya? Bahasa mu Saya ngerti bahasanya Bukan dari Hongkong? Bukan Saya dari tadi disitu Siapa yang saya ngerti? Ini ahli penyakit dalam Iya, penyakit dalam Sakitnya apa mbak? Coba jelasin aja Sakitnya apa? Menggigil Menggigil Kenapa? Kenapa menggigil? Panas dingin Panas dingin Wah, menggigil oman Aki meter Berapa dok? Panasnya sangat panjang sekali Berapa panas? Jadi menggigil banget Oh dia ukurannya pakai meteran Dia nggak pakai meteran Bekasnya anget Oh Panasnya kelasan Anda harus banyak istighfar Nah itu benar Benar Biar disembuhkan Selain menggigil apa? Selain menggigil Dimana? Yang sakit dimana? Beran Oke Lihat saya mbak Lihat saya Tarik nafas Terik nafas Tarik nafas Terima naik rasa Terima naik rasa Berapa dia dia merasa? Mbak Dia Maksa pukul sendiri Ini mau terkenal Katanya suka pukul dokter Aku malah takut ini terapi ya terapi terapi ini ya sering nyanyi gunung-gunung pacul itu terapi juga untuk pernapasan karena mengigil itu diakibatkan dari panas betulnya ada kompor di rumah ada untuk saat ini harus jauh dari kompor dulu kenapa-kenapa nanti panas ketemu panas kulkas meleduk harus di tempat yang dingin kulkas ya dok perlu minum mungkin air Oh itu perlu sekali makasih Oke sebelumnya saya mau kasih brosur ya siapa tahu ya siapa tahu ada yang sakit lagi itu kan kok brosur dia belum diobatin saya aja belum sebo kok Makasih Mas sama-sama campi-campi ya Pak pakai sedotan ya Nah ini metode aja terbaru dia menggunakan air nah berasa iman emang begitu ya jadi ini pindah hai 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 oke pegang mbak ya nanti kalau udah kerasa pegel mbak ke sini ya mbak bilang aja aduh pegel ini untuk tes supaya menggigilnya hilang supaya menggigilnya hilang oke mbak dipindah ya coba lihat coba lihat aduh pegel sembuh berarti itu berarti mbak ini nggak sakit masih normal kalau orang sakit beban apapun dia akan merasa kebal dia tidak akan merasa berat mbak bohongnya saya ini paranormal lho dulu pernah jadi paranormal juga dok saya ini agak-agak asam lambung boleh boleh ini karena bentuk pengobatannya terapi seperti ini apa yang anda rasakan asam lambung mulai turun mulai mulai turun kan coba dicek dulu wuh kolesterol tinggi pernah vertigo sering 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 kini sebelah sini oke oke coba berjalan tadi anda nggak bisa jalankan itu bagus karena kan asam lambung itu naik supaya turun jadi ini untuk menutupi aja oh supaya anda dalam kegelapan supaya memikirkan hal-hal yang positif gitu loh saya ini sembuh nggak nanti tunggu dulu ya oke mbak sakit nggak suka kadang suka sakit-sakit suka sakit ya maaf mbak ya kita mendahulukan orang yang bersih maksud saya mendahulukan yang lebih muda gitu loh mbak mbak di mana-mana yang jauh kan yang tua mana yang muda sehat 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 banyak olahraga banyak olahraga kenapa diperiksa dulu oh gitu anda nggak sakit saya sakit merindu aja sih ah gampang oh gitu oke anda akan mendapatkan jodoh oh kapan nanti setelah pulang kok anda jantungnya mau berdeguk ya ini kayu yang diperiksa oh kayu ini jantung nggak sembuh mbak belum dikasih apa-apa ya belum sembuh gitu ya oh belum minta yang diminum obat samsul itu loh katak sul oke ini alat apa nih bib ini untuk menggigil coba mbak dipegang dipijit bilang halo halo iya iya iya